Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Sebanyak 66 anggota DPRD Provinsi Lampung yang baru dilantik pada 2 September lalu hadir dalam rapat pariporna perdana. Pariporna internal DPRD ini mengesahkan susunan kepengurusan fraksi-fraksi dan pembentukan tim penyusun guna membahas tata tertib DPRD. Dalam pengesahan fraksi terungkap, DPRD memiliki 8 fraksi dengan susunan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan, Ketua April Yati, Sekretaris Yanwar Iraman. Fraksi Gerindra, Ketua Rahmat Himirzani Jauzan, Sekretaris Ikwan Fadil Ibrahim. Fraksi Golkar, Ketua Tony Eka Chandra, Sekretaris Darlien Pone. Fraksi Demokrat, Ketua Hanfiala, Sekretaris Deni Ribowo. Fraksi Nasdam, Ketua Siti Rahma, Sekretaris Imam Suhada. Fraksi PKB, Ketua Oktari Jaya, Sekretaris Hanifah. Fraksi PKS, Ketua Ahmad Mufti Salim, Sekretaris Antoni Imam. Fraksi PAN, Ketua Iswan Handi Chaya, Sekretaris Suprapto. Sementara satu alek asal Partai Persatuan Pembangunan atas nama Suprianto bergabung dengan fraksi Partai Amanat Nasional. Setelah pengesahan susunan fraksi, paripurna dilanjutkan dengan penyusunan tim penyusun tatib DPRD. Hujan interupsi sempat mewarnai jalan nirapat. Sudut pandang berbeda peserta rapat terkait tim penyusun dan pansus tatib terjadi. Pertama, teman-teman, ya dengan semangat mengusulkan komposisi seturunan pimpinan fraksi. Sudah kita sahkan dan kita tatakan. Yang kedua tim penyusunan ya dalam rangka membentuk peraturan tatib DPRD. Kita juga sudah menyampaikan, diharapkan pada tanggal 31 September ini, ya terhitung hari ini, mereka berkerja bisa dapat dibawa ke paripurna. Meski begitu, pimpinan rapat tetap mengutuskan tim penyusun untuk merumuskan pembentukan tatat artib DPRD. Pimpinan sementara tetap mengesahkan tim penyusun karena menilai pansus merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan lainnya. Henry Hwebowo, Putri Kurniawati, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!